Inilah kedep-kedepan yang saya pelihara teman-teman ya dari tidak indukan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sahabat semua Gimana kabarnya Semoga teman-teman kita semua selalu dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa Dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan hajat lahir maupun hajat batunya Amin Oke teman-teman sahabat semua sore hari ini kita mengembalas api di Bebunyum Sawit ya Kita tengok sapi di Bebun Sawit Nah itu sapinya datang kesini ya Ketika saya datang dia kesini nyimpuk Saya kasih minum Tadi saya naik motor duluan Dia nyusul di belakang Nah itu yang sapi-sapi Bali dan sapi apa Sapi belasteran Nyusul di belakang Sapi-sapinya minum di sungai ini teman-teman ya Coba kita lihat sungainya Nah ini sapinya yang duluan sudah minum ya Nah ini saya tadi naik motor duluan pakai ini Saya tunggu di jembatan Ini jalan duluan ya Yang sapi jawa ya Dan yang itu teman-teman ya Nyusul di belakang Ayo cepat ngumpir ini Sekalian kita mau update sapi-sapi yang saya pelihara ya Karena sudah lama saya tidak memberikan informasi bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan pedat Yang sudah lahir ya Dan untuk dua pejantan ya Itu tidak ngumpul di rombongan ini Mencari Betina-betina yang birai Nah itu ada rombongan lain ya Ikut bengok Jadinya ya begitu Ini pada nyaut Minum 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 Biasa sapi-sapi ini minum di sungai ini ya Tapi ya begitu ada yang mau minum ada yang tidak ya Ayo padahal saya turun sekalian minum sekalian Untuk sapi yang digembalakan di gebur sawet Tentu minum tinggal minum ya Apalagi di dekat pengembalaan ada sungainya Ini belum begitu dalam sungainya Karena curah hujan disini masih arang-arang Atau jarang Nah itu pedatnya ikut-ikutan Ikut-ikutan minum ya teman-teman ya Ayo turun sekalian Nanti kita perlihatkan pedat-pedat ini anaknya siapa Maksudnya anak babon-babon dari mana teman-teman ya Oke teman-teman sahabat-teman setelah lama kita tidak upload video-video sapi yang saya pelihara Dan alhamdulillah ya sudah ada beberapa pedat yang telah lahir Nah untuk sapi ini ya sapi jawa putih ya Nah ini pedatnya telah lahir ya Nah ini teman-teman ya Anak dari sapi jawa putih Ini alhamdulillah jantan Umurnya sekitar Belum ada satu bulan Untuk yang babon ini Ini kita pertunjukan Anaknya teman-teman ya Anaknya sangat bagus Gemuk Dan ketika saya datang Dia suka mencuruduk-mencuruduk saya Nah ini Ini anaknya teman-teman ya Sangat bagus sekali Dari postur tubuhnya Nah ini juga hamil tua Paling tidak ada sebuah lagi lahiran teman-teman ya Dan untuk Pedat-ten yang dulu pernah saya update ya Itu sekarang sudah Besar Nah rupanya di belakang ini teman-teman ya Nah ini Yang dulu pernah saya upload Sekali atau berapa ya Nah ini sudah segede gini Karena memang saya sudah lama tidak upload Video ya Karena kan hp-nya itu rada erot Dan alhamdulillah Semoga Kita mulai hari ini Dan seterusnya Bisa Upload Walaupun dua hari sekali Atau tiga hari sekali ya Karena kalau kita mau update Tiap hari Karena faktor kesibukan Dan faktor lain teman-teman ya Nah ini Pedat ini Sangat bagus ini Untuk indukan ya Ini lahir pertama dulu ya Sudah agak-agak putih Ini Ini pengizinan ini Nah ini ketika saya datang Ya gini Kita lihat dari dekat teman-teman ya Nah ini Ini Induknya sapi rambon ya Yang itu nah ya Dan yang ini anaknya Memang sapi PO Kalau untuk pejantan Sangat bagus ya Itu terbukti dari Video-video saya Dari yang Tiga tahun yang lalu ya Ya hampir sama Bentuknya kayak gini Pertumbuhannya cepat ya Dibandingkan Kalau sapi-sapi yang Pejantannya Sapi Bali asli Tetapi saran saya Ketika sapi Bali yang Dikawin silangkan Dengan sapi PO Itu harus Pernah beranak Nah ini Berdasarkan pengalaman saya ya Dari sapi ini Dulu yang dikawin silang Dengan sapi PO ya Sapi jantan yang saya miliki Nah ini Nah ini ya Ini anaknya mati Karena apa? Karena kebesaran Lair dikebur sawit Pas malam Jadi saya tidak Mengunangi Ini baru pertama kali Beranak dulu ya Dikawin silangkan dengan Sapi PO Kawin silang-sapi alami Anaknya besar Meninggal Saran saya Untuk kawin silang Terutama Sapi Bali ya Itu yang Pernah beranak Otomatis Kalau pernah beranak kan Tinggulnya sudah Sudah besar ya Induknya pun Sudah berpengalaman Cara melahirkannya Ini ya Sapi-sapinya Lagi Makan rumput Di sore hari ini Nah kalau ini Asli Sapi Bali Kakinya pun Masih berkaos Putih Berkaki putih Nah itu Induknya Tidak lihat lagi Teman-teman Nah ini Nah untuk Sementara Inilah Pedet-pedetan Yang saya Pelihara Teman-teman Dari Tiga Indukan Nah itu Satu Dua Tiga Nah ini Oke teman-teman Sahabat semua Demikian Video-video Dari saya Semoga Terhibur Dengan sapi-sapi Yang digembalakan Di kebun sawit Terima kasih Telah menonton Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh